Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi masih di Belajar Nesia Channel Kali ini kita masih membahas tentang Browser sekolah menggunakan aplikasi powerpoint Tampilannya seperti ini Nanti kita juga akan bagikan untuk link mendapatkan file ini Kita langsung pada pembahasannya Oke, teman-teman disini saya sudah mempunyai Satu buah file powerpoint Disini ada lisensinya juga Juga ada filenya juga Tinggal kita di klik aja Dua kali disini ada tampilannya depan belakang ya teman-teman Untuk bagian depannya di bagian slide pertama Bagian belakangnya adalah slide kedua Cara menggunakannya teman-teman Disini kita cukup aja Menggunakan fitur-fitur yang ada di dalam Microsoft Word itu Terutama adalah text box Untuk bagian informasinya Banyak sekali ada sejarah Atau informasi sederhana tentang kami Ada program biaya siswa, ada syarat pendaftaran Lalu juga ada nama sekolahnya Berikut juga bisa dimasukkan untuk alamat Ada tulisan e bergabung PC misi sekolah, juga ada rincian biaya bila mulai diperlukan Kontakt person untuk barcode yang bisa dihubungi Dan di bagian belakang ada beberapa informasi Tentang informasi program unggulan dan juga ada beberapa frame yang sudah disediakan untuk bagian sarana Atau bahkan mungkin untuk kegiatan teman-teman Disini cara mengeditnya mudah saja Seperti teman-teman mengedit di bagian Microsoft Word seperti biasa Untuk text tinggal diklik aja dua kali seperti itu Lalu kita pilih Mau diubah warna, mau diubah gaya, atau mau diubah ukurannya Itu ada menu home Mau diubah juga perataan Atau teman-teman masih bisa menggunakan bullet numbering bagi rincian Seperti yang sudah dicontohkan disini ya Nah ini ada bullet numbering Jadi tinggal dipilih aja seperti itu Mudah aja teman-teman Dan perlu dicatat ini adalah semuanya menggunakan pektor ya teman-teman Artinya ini tidak akan blur walaupun lah teman-teman dicetak di gambar yang lebih besar Karena ini adalah pektor Jika kita zoom seperti ini Tetap gambarnya tajam karena ini merupakan pektor Untuk pon adalah rigtos ya Dan juga kalibri pon rigtosnya sudah kita siapkan Untuk linknya di download aja di google pon Sedangkan untuk yang ini ponnya adalah Bangar teman-teman Ini ponnya dari google pon juga Nanti teman-teman bisa langsung di download di link yang sudah kita sediakan disini ya Lisensi dan pon Nah ini adalah ponnya tinggal di download aja Lanjut untuk memasukkan gambar bagaimana kah teman-teman Tapi sebelumnya untuk mengubah warna dari setiap bagian tentu ini bisa Jadi cara mengubahnya tinggal di klik aja Masuk mana menu format tinggal dipilih oleh teman-teman warna yang disukai Untuk merubah bentuk juga masih bisa teman-teman Karena ini pektor Kita pilih aja disini menu edit shape lalu ada edit point Ini adalah point-point yang bisa kita ubah Misalkan kita ingin lebih besar di customnya seperti ini Atau kita juga bisa mengubah objek-objek dengan point-point yang lain Jadi ini masih bisa custom Untuk mengubah warna teman-teman Misalkan ini warnanya teman-teman ingin menjadi warna yang lain Baik itu menggunakan warna solid tinggal masuk aja menu format Dipilih pada menu format fillnya Save fillnya tinggal dipilih warna-warna yang sesuai dengan keinginan Kalau untuk gradient caranya mudah aja Tinggal dipilih aja salah satu Misalkan kita pilih warna biru Untuk memilih gradientnya ada save fill lalu ada gradient Ada varian gradient yang sudah ada Ataupun kita bisa memilih pada menu board gradient Di bagian tab sebelah kanan akan ada format shape Nah disini tinggal dipilih gradientnya Dan tinggal kita digeser-geser aja Dan dipilih untuk bagian warna yang sudah disediakan Seperti itu teman-teman Terakhir tinggal kita memasukkan gambar Disini adalah area modelnya Yang akan kita masukkan Jadi caranya teman-teman mudah saja Ini tinggal kita dibuat menggunakan rectangle tool teman-teman Atau teman-teman bisa menggunakan objek Yang ini juga boleh Jadi caranya tinggal dipilih paste dulu Ctrl C, Ctrl V Nah seperti itu Lalu kita ubah dulu Disini formatnya menjadi solid teman-teman Kita kasih warna abu aja Lalu kita perbesar dulu Oke Dipastikan si objeknya itu Sama ya disini Untuk lingkarannya Besarnya Oke Kita masukkan dulu Seperti ini Iya Nah kalau sudah teman-teman Sekarang kita turunkan ke bawah Dengan klik kanan Lalu ada Send to back Tapi yang dipilihnya adalah send to backward Lakukan beberapa kali Hingga si objeknya itu bisa turun Pertahap di bagian bawah Send to backward Tapi kalau misalkan ingin lebih cepat Teman-teman tinggal dipilih aja Bagaimana yang akan dinaikkan ke atas Misalkan yang ini kan Dinaikkan ke atas Jadi klik kanan Ada send to bring to prone Nah seperti itu Oke seperti ini Nah format fill yang abu-abu ini Kita ganti aja Save fillnya menggunakan Picture Nah kita pilih aja Dimana teman-teman Menyimpan Fotonya Atau menyimpan modelnya Ini saya contohkan Di dalam modelnya Misalkan yang ini teman-teman Kirik insert aja Nah ini Sudah ada Ini gambarnya distorsi Dibetulkan dengan masuk ke menu format Lalu ada crop teman-teman Nah ini ya Jadi tinggal di Perbesar aja Sekali lagi Lalu kita drag Oke Seperti itu Dan ini otomatis Gambarnya Akan masuk ke dalam frame Nah kalau ingin lebih Istilahnya realistis Teman-teman Ini masih bisa dinaikkan ke atas Jadi caranya Masuk menu format Lalu ada edit point Lalu ada Edit shape Ada edit point Naikkan ini ke atas Teman-teman Nah seperti itu Nah tinggal kita Dibetulkan aja Menu format Lalu dipilih dulu Dan dipilih ada crop Nah tinggal dibetulkan Oke Jadi Si modelnya itu Keluar dari Frame background Yang di belakang Tetapi Bagian bawahnya itu Masuk ke dalam Frame yang ada di belakang Yang lingkaran itu Begitu teman-teman Untuk Yang dirapihkannya Silahkan Teman-teman Bisa menggunakan Cara yang sama Di bagian layar belakang Tinggal dipilih aja Warna abunya Seperti yang tadi Berarti ya Masuk menu format Save fill Lalu ada Picture Lalu ada Work of plan Silahkan dipilih Untuk dokumentasinya Barangkali teman-teman Punya Dan saya contohkan Disini misalkan Untuk kegiatan belajar Oke Nah Seperti itu ya Lakukan hal yang sama Foto kegiatannya Misalkan Belajar di kelas Oke Belajar di kelas Ini tinggal kita perbesar Foto kegiatan Belajar Foto belajar Misalkan Oke Seperti itu Itu ya Untuk Mengganti filenya Selebihnya teman-teman Bisa melakukan Eksplorasi lagi Dari template Yang akan kita bagikan Terima kasih Sudah menonton Mudah-mudahan Ini bermanfaat Dan juga Kita saling membantu Untuk memberikan Saling Bermanfaatan Terima kasih Salam belajar Bermanfaat 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 Terima kasih.